Intro Hai, jumpa lagi dengan channel TN Gurit Channel yang setia berbagi tips dan informasi ringan yang berguna bagi kehidupan sehari-hari Pada video saya kali ini akan berbagi bagaimana cara mensiasati atau mengakali celana jeans yang sobek akibat tersangkut benda tajam Namun sebelum kita lanjut, bagi yang berkenan, dipersilakan subscribe, like, atau share Trik yang saya bagikan kali ini adalah Celana yang polong tadi disamarkan atau ditutup menggunakan aksesoris seperti emblem bordir Bed atau sejenisnya Yang jelas jangan yang terbuat dari bahan karet atau plastik Cara menutupnya pun tidak dengan cara dijahit Tapi dengan memanfaatkan lem khusus yang tidak usah beli Tapi memanfaatkan benda yang sudah tidak kepakai lagi Lemnya kita buat sendiri yaitu dengan cara melarutkan Sterofoam bekas ke dalam bensin Sterofoam apabila dicelupkan ke dalam bensin Maka dia akan meleleh dan mengental Serta memiliki daya rekat yang cocok buat pakaian yang terbuat dari bahan jeans Cara ini sudah saya praktekkan berkali-kali sejak di sekolah SMA dulu Maklum waktu itu belum bisa nyari duit sendiri Jadi banyak akal untuk menghemat sesuatu Nah kalau percampuran antara sterofoam dan bensin sudah menjadi lem Lalu kita oleskan pada emblem atau bednya Ini saya contohkan pakai semacam tempelan variasi pakaian Kebetulan nemunya cuma ini Mau beli emblem lagi males keluar ke toko aksesoris atau penjual stiker Ini bentuknya kucing imut Tidak tahu ini cocoknya buat cowok atau buat cewek ya Kalau cowok bisa beli gambar logo-logo sepak bola Atau logo-logo apapun lah Kalau cewek bisa yang motif bunga-bunga atau lainnya yang lebih feminin Semua tergantung pada selera kita masing-masing Ini hanya sekedar contoh saja Terus ngelemnya cukup di satu sisi saja yaitu pada emblemnya Tidak usah di celana yang bolong tadi Setelah ngelemnya rata lalu ditempelkan pada celana yang sobek Dan ditekan-tekan beberapa waktu Ada baiknya sebelum ditempelkan bagian yang sobek dirapikan dulu Digunting benang-benangnya yang tidak rapi Tidak sampai 10 menit tempelan ini sudah melekat dengan kuat Lemnya tidak kaku tapi bisa lentur Dan pengalaman saya Dicuci sampai beberapa kali tidak mengelupas Kalaupun mengelupas Akibat dicuci bisa kita lakukan pengalaman lagi setelah kering Kalau sudah terpasang ini orang yang melihat Minggirnya itu bukan tambahan Tapi memang bawaan dari pabrik Demikian sedikit sharing dari channel telurit Kurang lebihnya mohon maaf Dan semoga bisa membawa manfaat Mas Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!